Sismi sedang kehausan. Dia ingin meminum segelas air. Wah, beruntung. Di meja ada segelas susu coklat. Awas, Sismi. Itu susu coklatnya masih panas banget. Iya, nggak apa-apa. Belum aku minum kok. Ini mau aku bawa dulu ke mejaku. Au, kok panas sih? Padahal aku kan nggak pegang susunya, cuma pegang gelasnya. Halo, Pejuang Fisika. Bertemu kembali dengan Kak Bila. Di awal video, tadi kita sudah lihat ya, Sismi kepanasan saat memegang gelas bersih susu coklat panas. Padahal Sismi tidak memegang isinya, melainkan hanya memegang gelasnya saja. Teman-teman tahu nggak sih, itu semua ada hubungannya dengan kalor lho. Kalor? Apa ya itu? Pada tahun 1760, sampai akhirnya seorang ilmuwan asal Skotlandia bernama Joseph Black, memaparkan pengertian dari kalor sekaligus perbedaan antara suhu dan kalor. Suhu seperti yang telah kita ketahui sebelumnya merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda yang diukur dengan termometer. Sedangkan kalor merupakan energi yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Jadi, kalor merupakan sesuatu yang mengalir dari benda yang panas ke benda yang lebih dingin. Teman-teman, walaupun suhu dan kalor merupakan besaran yang berbeda, ternyata keduanya saling berhubungan nih. Jadi, ketika ada suatu benda yang diberikan kalor, maka kalor tersebut dapat mengakibatkan suhu bendanya menjadi naik. Dan saat suatu benda kehilangan kalor, maka akibatnya adalah suhu bendanya menjadi turun. Begitu, teman-teman. Kalau di awal video tadi, kira-kira gelasnya menjadi panas karena menerima kalor dari mana ya? Ya, betul. Dari susu yang panas itu ya. Pada ilmu fisika, kalor dilambangkan dengan huruf K besar, di mana satuannya adalah kalori. Satu kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Namun, satuan kalori itu bukanlah satuan SI untuk kalor ya. Satuan kalor dalam SI adalah Joule, di mana satu kalori setara dengan 4,184 Joule atau sering dibulatkan menjadi 4,2 Joule. Sehingga, satu Joule setara dengan 0,2390 kalori atau sering dibulatkan menjadi 0,24 kalori. Kira-kira bagaimana ya cara menghitung kalor yang dilepaskan atau diterima suatu benda? Kita bahas di video setelah ini ya. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!